percobaan kita yang kedua kita makan ke mobil ini selamat menikmati 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 ini udah kawasan Cupid Urang nah ini kita sampai di hutan yang waktu itu ada warga yang hilang kita masuk ke sana namanya Pak Laimin jadi pada waktu Pak Laimin hilang nggak pulang setelah kita mencari petelan ya itu banyak warga termasuk saya dan juga pada hati itu ikut mencari Pak Laimin dan Alhamdulillah ketemu ini jalannya sudah sangat halus karena baru di aspal ini adalah salah satu jalur evakuasi juga sehingga untuk jalur evakuasi jalannya memang diperbaiki sedemikian rupa agar pada saat terjadi bencana untuk evakuasi serta transportasi warga itu sangat mudah jadi sepanjang perjalanan di sisi kanan kiri itu kita akan menikmati lahan-lahan pertanian milik warga dari padi cabai tomat jagung dan banyak titik-titik lokasi hubunian sementara di sini Oke kita mengarah ke sumber urib kita lewat jalan pertambangan jalur pertambangan nantinya nah ini kalau udah ketemu masjid kita belok kanan setelah melewati jalan cor ini kita belok kiri itu sama lewati hutan dan pinus nah disini udaranya sangat sejuk sekali memanjakan mata hijau cocok banget buat hiling-hiling disini ini kita ambil jalur kanan jalannya cukup indah bebatuan dan juga pasir dan jalur ini juga dilewati oleh truk-truk penambang pasir yang menambang di area Watulapis ini kalau kita ke Watulapis ya selamat menikmati selamat menikmati segera kalau kita ke waktu lapis ada di live kita waktu lapis seperti apa nanti kita cantumkan linknya di deskripsi ya Nah di sini juga ada salah satu TT spot wisata yang sempet viral nanti kita cantumkan linknya di deskripsi spot wisatanya itu namanya Kali tayeng jadi di Kali tayeng ini itu kita dapat visualisasi layaknya seperti di Swiss jadi dengan adanya hutan pohon pinus terus ada sungainya yang mengalir itu menjadikan kondisinya cukup eksotis Oke kita coba spill kondisinya dari bawah ya bisa lewat sini ini juga bisa digunakan sebagai camping crown nih jadi kenapa kok dinamakan yang kali tayeng nah ini ada warna kuning-kuning dari alga-alga dan juga bercampur dengan belerang karena mata air ini tuh bersumber dari kuning Semeru nah tuh jadi spotnya itu cukup eksotis jadi biasanya spot fotonya itu duduk-duduk di kebatuan situ Oke jadi camping groundnya di sana spotnya di sini air juga mengalir jernih Oke ini titik tujuan kita yang pertama kita lanjut ke tujuan kita yang kedua kalau pingin tahu lokasinya seperti apa nanti klik di linknya ya kita cantumkan di deskripsi ini tempat parkir juga jadi biasanya kalau ada yang camping di sini tuh bisa parkir di situ atau bisa kita minta temenin warga juga bisa ini belok kiri ya ini ada belokan ke kanan kita belokkan nanti ini tujuan kita yang kedua Sarkawi sadar kawasan wisata untuk mencapai kesini bisa pakai kendaraan roda dua ataupun kendaraan roda empat nah kita parkirnya bisa di sini campeng groundnya itu disitu jadi tempat oleh disarkawi itu disini sebenarnya lebih esotis kali tayang ya cuman dikali tayang itu enggak kelihatan gunung sumerunya Nah kalau disini seperti kita left seperti biasanya itu itu gunung sumerunya terlihat dengan jelas dari titik situ kita biasanya lesnya dibatuh itu nah gunung sumerunya disini ini Sarkawi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati